Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dari PT. Pratita Pramanugraha. Pada kesempatan ini kita ingin memperkenalkan unit DXR75PHR, di mana ini adalah termasuk dalam direct radiografi atau DR. Kelengkapannya adalah, ini adalah outdoor kabel 50 meter untuk koneksi ke panel dan detektornya, dan ini adalah box flat case-nya. Ini ada panel detektor ukuran 7x9 inch, 75 mikron. Ada SCU, ada charger bateri dan juga baterinya ada 4 unit. Kemudian ada laptop-nya, dan software hitam di dalamnya. Ada kabel koneksi SCU, dan kemudian kabel LAN, dan juga kabel charger-nya. Ya, untuk persiapan penggunaannya, kita bisa install bateri dulu di dalam panelnya. Cara membukanya, di sini di bagian belakang ada tempat untuk bateri. Ini ada 2 pin, kita tekan ke bawah. Untuk kemudian kita pasang baterinya. Nah, kalau diperhatikan adalah, ini bagian baterinya, ada 2 pin, ada 2 pin. Untuk kemudian, kita bisa tekan kemudian, dan kita penciuman. Dan kita tekan nomor 1 di bagian C. Sampai nanti dia, setakatnya. Dan untuk mencas baterinya, disediakan charger seperti ini. Untuk kemudian kita charge, bisa langsung 2 bateri. Ini posisinya seperti ini, yang pertama. Bagian top di atas. Yang kedua di bagian bawah. Kemudian kita tutup, dan kita bisa langsung konek ke... Kabel adapter ke power battery-nya. Ini ada charger baterinya. Sedangkan untuk koneksinya, ada beberapa opsi. Yang pertama, koneksi menggunakan SCU secara kabel. Sehingga nanti koneksinya produk seperti ini. Ini menggunakan kabel dan SCU. Ini kita pasang di bagian, koneksi di bagian sebelah sini. Seperti ini. Ini nanti pergi ke SCU yang sebelah sini. Dan kemudian ada kabelan, konek ke laptop-nya. Tapi ini, perhatian adalah SCU ini tetap membutuhkan input power dari kabel power-nya. Ini tinggal di koneksi. Untuk kemudian secara kabel, nanti ada koneksi secara kabelan ke SCU dari laptop-nya. Dan koneksi kabel langsung ke panel-nya. Opsi keduanya adalah wireless. Menggunakan SCU ke laptop. Untuk kemudian menggunakan kabel ke panel-nya. Ada juga opsi kabelannya tetap terkoneksi ke dalam laptop. Untuk kemudian di kabel ini kita bisa cobot wireless untuk dari SCU ke panel-nya. Ada juga opsinya adalah wireless dari SCU dan kemudian wireless dari ke panel-nya. Tapi yang kita rekomendasikan adalah menggunakan koneksi kabel outdoor. Seperti yang ini panjangnya 50 meter. Dan kita rekomendasikan karena secara koneksi dan kestabilannya tetap koneksi kabel lebih bagus. Dan ini tidak membutuhkan koneksi kabel untuk masuk SCU ke panel-nya. Dan dia langsung dari laptop ke panel-nya. Yang pada kita lakukan adalah juga sama pada SCU ke panel-nya. Kemudian diisi ujung sabunnya adalah kabel lang masuk ke laptop. Dan untuk SCU ke panel-nya, di sini ada item inside dan item review. Kita buka terlebih dahulu. Dan yang perlu jadi perhatian juga adalah Bagian koneksi IP adapter-nya harus kita sesuaikan. Di mana untuk bagian ethernet-nya kita setting di bagian protokolasi 4-nya, TCT-IPV 4-nya adalah seperti ini. Ini koneksi kabel-nya. Dan koneksi WF-nya adalah seperti ini. Sehingga nanti koneksi WF-nya atau menggunakan kabel, semuanya bisa koneksi ke dalam laptop dan software-nya. Ada pun nanti software-nya. Ini item inside, kita buka dulu. Kita login-nya. Kita tunggu sampai dia login. Kita tunggu sampai dia koneksinya berubah menjadi hijau. Dan yang terjadi juga koneksinya sudah terhubung. Ini ada empat tab pada database, acquisition, worklist, dan juga analysis. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kalau sudah koneksinya berarti ini ada beberapa parameter di sini yang dikendalikan dari klingkat dan seberapa posisinya dari pandangnya dan teratur dari pandangnya. Yang perlu kita lakukan sebelum melakukan penebakan, adalah kita jumpur di nominat abis. Kita isi komponen informasinya. Kita isi sesuai dengan apa yang akan kita tembak dan tujuannya. Oke, kalau komponen informasinya dan juga teknik informasinya juga kita kreate, kita akan beli acquisition, kita cek semuanya, panelnya sudah koneksi, untuk kemudian trial kalibrasinya juga sudah ada di sini, infektornya kita isi 100, nanti kalau semuanya ini sudah terkoneksi dan kita bisa sudah kita isi, berarti kita siap untuk melakukan penebakan. Jadi untuk penembakan pertama, trial pertama, kita menggunakan sampel pipa insulasi. Kita ingin mengukur wall thickness-nya. Di sini ada bola kalibratornya nanti untuk kalibrasi pengukuran. Kalau semuanya sudah terkoneksi, kita tinggal setup dari isotope ataupun X-ray-nya, untuk kemudian materialnya dan di sini adalah panelnya. Ya, setelah kita setup materialnya dengan isotope ataupun X-ray, kemudian dengan panelnya, kita pastikan database-nya semua sudah terpilih. untuk kemudian kita pergi ke acquisition, dan kita siap untuk melakukan penembakan. Oke. Ini kita set waktu di 30 detik, untuk kemudian kita melakukan penembakan dengan klik acquire di sini. Kita tunggu selama 30 detik, untuk kemudian nanti hasilnya secara otomatis dikirim ke laptop, dan kita bisa langsung melakukan analisisnya. Jadi, kalau untuk case pipa insulasi, kita tidak perlu membuka insulasinya, kita tinggal tembak dari luar, untuk kemudian kita bisa dapat detail, thickness dari base material pipa itu sendiri. Ya, cukup. Ini hasilnya yang ada di rhythm RT, untuk kemudian kita bisa buka hasilnya di rhythm review, analisisnya. Tadi kita beri nama trial test YouTube, seperti ini. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita flash filter dulu, dan ini adalah kurang lebih untuk hasilnya. Jadi, kita di sini bisa ada bola kalibrasi yang tadi, untuk kemudian ini kita dapat remaining thickness-nya. Ini untuk material insulasi, dan kita akan nembak berikutnya untuk material welding. Untuk material kedua, kita menggunakan plat welding di sini, untuk kemudian kita coba shot menggunakan DR. Ya, untuk material kedua, pipa welding, kita melakukan exposure di sini 10 detik, karena materialnya lebih tipis daripada pipa sebelumnya. Untuk kemudian kita bisa melakukan acquire di sini. Kita tunggu selama 10 detik, untuk kemudian muncul di dalam rhythm review, sama seperti hasil yang tadi pipa insulasi. Ya, kalau sudah, kita bisa langsung ke rhythm review, kemudian kita bisa analisis hasilnya, seperti ini. Untuk kemudian kita lakukan analisisnya nanti. Setelah kita melakukan penimbakan, kita tinggal analisis hasilnya, kita tinggal pergi ke rhythm review. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita klik flash di bagian sebelah sini, sehingga hasilnya jauh lebih optimal, mempermudah kita sebagai operator untuk melakukan analisisnya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini, kita bisa adjust kontrasnya sedikit. Untuk kemudian, hal pertama yang kita lakukan adalah kita zoom, untuk mempermudah penarikan garis. Kita lakukan kalibrasi, kita tarik di bagian diameter bolanya, di mana ini ukurannya adalah 18.5 mm. Setelah kita melakukan kalibrasi, berarti secara sistem gambar ini sudah terkalibrasi dengan ukuran sesungguhnya, kita bisa melakukan pengukuran wall thickness dengan feature yang ada di sini. Kita tinggal tarik garis, kita klik wall thickness di sini, dan kita tarik garis sesuai di mana kita ingin melakukan pengukuran thicknessnya itu sendiri. Kita juga bisa melakukan pengukuran thickness di bagian lainnya, harapannya ke depannya jika ada indikasi pengurangan thickness ataupun wall loss, kita juga bisa melakukan pengukuran di bagian tersebut, sehingga kita dapat pengukuran ataupun hasilnya di bagian wall loss itu terdiri. Ini hasilnya seperti ini, hasil pengukurannya, kita juga bisa menambahkan identifikasi di sini, sebagai contoh, ini adalah reference kalibrasinya, kita bisa tulis di sini, sebagai informasi tambahan, ataupun kita juga bisa melakukan penamaan-penambahan file annotation huruf di sini, sebuahnya trial pratita. untuk kemudian kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini untuk yang pipa insulasi, sehingga untuk pipa insulasi kita tidak perlu untuk membuka insulasinya, untuk kemudian kita bisa dapatkan remaining thicknessnya, untuk kemudian kita bisa melakukan pengukuran. Untuk yang welding, kurang lebih hasilnya juga seperti ini, kita tinggal melakukan analisis di bagian cacat yang kita temukan dari las-lasan ini sendiri. IQI-nya juga bisa terlihat di sini, terus kita juga bisa melakukan identifikasi penambahan kalau kita temukan defect, sehingga kita bisa masukkan seperti ini. Ya, ini secara singkat perkenalan alat untuk DXR75PHR, high resolution, 75 mikron, 7 x 9 inci untuk aktif areanya. Untuk tipe yang lain, DXR140PHC, high contrast, dia memiliki 140 mikron, pixel pitch-nya, dengan luas aktif area adalah 14 x 17 inci, sehingga jika diperlukan luasan area yang lebih lebar, ataupun lebih luas, kita bisa menggunakan tipe yang kedua tadi, DXR140PHC, secara prinsip, secara penggunaan semuanya sama, sehingga bisa merefer ke video yang ini. Demikian perkenalan singkat untuk unit DR kami, dan juga cara proses pengoperasiannya, atas waktunya kami ucapkan terima kasih.